Intro Cuaca buruk berupa angin kencang dan gelombang tinggi tidak menghentikan operasional dari sejumlah agen travel. Salah satunya travel tour Raja Ampat, yang terpantau masih tetap mengantar wisatawan dengan rute One Day Trip untuk mengunjungi sejumlah spot wisata di Kabupaten Raja Ampat. Joli Huai, staff office travel mengatakan pihaknya tetap memantau informasi dari BMKG dan berkoordinasi dengan kapten kapal untuk keamanan perjalanan. Mengingat kecepatan perjalanan tergantung cuaca. Jika bergelombang, waktu yang ditempu akan lama. Namun jika cuaca membaik, maka perjalanan akan lebih cepat. Biasanya kalau pagi-pagi ini kan kita beromong semikah, tapi untuk melawat bulau sop pasti sudah tidak gelombang. Soalnya kan biasanya pagi-pagi gelombang dikitnya seperti ini. Tapi kecuali kaptennya, ya kalau yang memulikan kapten, dia memastikan kalau aman-aman-aman saja. Walaupun BMKG yang nyimbal, untuk kita ya bulatannya seperti, kita kan tidak tahu ke depannya seperti apa. Sementara itu BMKG menghimbau bagi jasa angkutan laut untuk waspada cuaca ekstrim dengan kecepatan angin 15-20 knot di utara Papua Barat. Juga gelombang tinggi mencapai 2-4 meter di wilayah perairan Raja Ampat bagian utara, perairan Manokwari, dan perairan Pasifik Papua Barat. Dina Bagung, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Terima kasih telah menonton!